Intro Halo bos, balik lagi di Johan Lang kali ini saya akan meng-review juga meng-compare antara Alexander Christie dengan V. Chris Vera nah ini benar-benar mirip sekali teman-teman jadi kalau kalian tahu seri Alexander Christie ini itu punya beberapa varian warna dan ternyata seri Chris Vera ini pun juga punya beberapa warna yang gak kalah banyak bahkan lebih banyak teman-teman nah ini saya yang review untuk zoomin dulu untuk AC2744 nah ini teman-teman AC2744 ini adalah varian Alexander Christie cewek ini yang paling laris paling ditunggu namun stoknya pun juga gak banyak teman-teman jadi kalau kalian tahu AC seri ini adalah bisa dibilang varian seri yang haram maksudnya haram adalah ini harganya pun harganya abu-abu jadi harganya pun sama toko-toko itu dijualnya gak tau lah harganya bisa dibilang harga ngawur gak sesuai prosedur ya dan ini saya zoomin dulu dalemannya ada krononya ya jadi krononya apa aja krononya ada tiga ya satu yang pertama adalah penunjuk hari ini ya bagian kiri ya bagian kiri adalah penunjuk hari lalu yang bagian kanan penunjuk tanggal oke yang bagian bawah ini 24 hours jadi penunjuk yang kalau bagian kanan ini menunjukkan pagi sampai siang yang kalau jarum jam menunjukkan ke bagian bawah ke menunjuk ke atas ini bagian kiri ini menunjukkan perubahan siang ke malam jadi teman-teman kalau tau misalkan ini jam 6 apa ya nah terus tinggal lihat aja arahnya kan di kanan berarti ini jam 6 jam 6 kurang 15 pagi berarti bukan jam 6.15 sore ya teman-teman ini cara membedakannya nah lalu juga cuma ada touch aja jadi sebenarnya ini sederhana banget variannya ya jadi gak ada apa-apa gak ada tombol segala macem jadi ngubahnya gimana ngubahnya cuma dicolokin ya cuma ditarik aja dan kita sesuaikan teman-teman oke ini zoomin dulu ya lalu untuk yang Chris Vera nah ini Chris Vera menurut saya variannya lebih kelihatan kokoh lebih kelihatan kalau orang bilang kalau manusia itu lebih kekar gitu ya lebih kekar nah ini bos boleh lihat gak ada perbedaan yang mencolok ya antara keduanya ya sama aja dan bahkan kalau yang di Chris Vera ada ininya juga nih dikasih begininya juga ya ternyata nah ini segini nah tidak ada tidak ada terlalu bermasalah banget ya cuma bedanya platnya kalau yang di Chris Vera benar-benar kotak ya kotak kalau ini dibikin platnya ini platnya dia dibikinnya bulat ya dibikinnya bulat kalau ini platnya gimana ya ikutin aja nah ini balik lagi kesenangan teman-teman ya jadi gak bisa kalau yang di variannya disini warnanya seolah-olah yaudah gitu ya gak gitu banyak warna touchnya kalau yang di Chris Vera ini warna touchnya warna dial-dialnya ini yang menu penunjuk 1 2 3 ini kelihatan lebih terang ya menurut saya lebih terang nih teman-teman lebih terang ya nah ini pun penunjuknya cuma 3 1 udah jadi kalau kalian posisi jarumnya itu misalkan ada di sini ini pos juga pasti ini angka berapa ya ngitung-ngitung dulu tapi kalau yang ini enggak ada 1 per 5 ya nih 1 per 5 atau 1 per 2 ya 1 per 2 dia ada tulisan jadi 3 1 1 2 3 5 6 7 ini bagian kanan nih bos 5 7 9 11 jadi lebih mudah untuk kalau kamu membaca tanggalnya hari ini tanggal berapa lebih mudah Chris Vera ya lalu yang bagian bawah 24 jamnya juga lebih mudah Chris Vera walaupun ini orang pasti tahu enggak perlu ada detikannya yang terlalu menongol pun orang udah bisa nuga ini pagi atau malam ya nah lalu yang bagian kiri Sunday Monday nya ini juga lebih kelihatan daripada Alexander Christie ya ada Sunday Monday Tuesday Wednesday ini orang udah lebih ngeh lebih tahu kalau yang ini kan ini apa oke misalkan jarumnya disini misalkan disini ini ada apa ya Minggu Senin Selasa Rabu Kamis cuma kita sedikit banyak agak membayangkan gitu kalau ini enggak kalau ini begitu tahu misalkan disini ini Saturday disini oh ini Thursday berarti Kamis disini oh ini Rebo udah jadi lebih orang lebih cepat enggak usah pakai mikir lagi ya oke lalu bakalnya menurut saya sama sama aja ya tidak begitu terlalu ada perbedaan yang berarti ini sama aja tetap kelihatan lebih gede CV ya lebih bako CV ya kalau kita lihat sepintas ya ini teman-teman nah lalu yang membedakan lagi adalah ukurannya ya ukurannya berasa lebih besar Chris Vera jadi berasa berasa lebih besar Chris Vera bukan berarti terus akhirnya gimana ya begitu saya omong lebih kecil langsung ngejudge gimana enggak berasa lebih besar Chris Vera ini kalau kalian teman-teman boleh cek memang lebih besar beneran ya kayaknya hampir 3 ya taruhlah 3 cm 3 cm kali 3,6 3,6 3 kali 3,6 ya lalu kalau yang ini 3,4 tadi 3 ya 3,9 8 atau 9 3,8 atau 9 nah jadi dari sini pun bos sudah bisa tahu ya bagi kalian yang menyukai tipe ini tapi menurut kalian lebih kekecilan boleh ambil yang Chris Vera teman-teman nah ini dan perbedaan yang lainnya adalah ininya bos kelepnya ini jadi rubbernya atau atau apanya ini 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 lebih lentur dibanding ini kalau ini lebih bako iya suaranya kalau yang ini ngewer-ngewer aja udah ngewer-ngewer seneng kan ya jadi ada yang misalnya kalau baju ini bisa dibilang baju yang cepat ini sama baju yang kaku gitu loh nah ini bisa dipakainya begini bos listnya sama-sama di rose gold ya varian warnanya pun kalau di alesandria christi ada warna-warna kuat ya kalau di Chris Vera ada pink ada kuning ada pink tua ada pink muda jadi varian warnanya lengkap banget saya gak bisa tunjukin nanti mungkin bisa di tempat lain ada yang ngasih referensi warna ya referensi warnanya warnanya tapi saya cuman review untuk yang tipe ini karena ini warnanya sama persis gak ada perbedaan sama sekali yang berarti jadi saya mau kasih share kamu cuma perbedaan seperti ini nah ini bos jadi kalau bagi kalian mau boleh untuk dipertimbang untuk yang Chris Vera ya kalau untuk orang yang agak besar ya harganya berapa bos nah ini harganya price list ini saat ini ya price list saat ini 1350 price list saat ini 1350 kalau yang Chris Vera ini price list resmi dari Chris Veranya adalah 1435 ya 1435 lebih mahal lebih mahal Chris Vera ya tapi diskonnya mungkin berbeda misalkan ya ini diskon 20 atau diskon 25 misalkan atau diskon 15 ini mungkin bisa selisih lebih banyak sedikit tapi harganya apple to apple gak ada perbedaan dan kondisi barangnya untuk suku untuk bahan ininya lebih tebal ya lebih tebal nih tebalnya bisa dapat seperempat lebih tebal ini dan ini pun lebih gede jadi logikanya secara material itu lebih banyak ini lebih banyak Chris Vera secara material ini lebih sedikit materialnya ini kita dari kuantiti aja dari segi kuantiti barangnya buat materialnya seperti itu pelatnya utuh kalau ini pelatnya lebih sedikit dan yang saya seneng adalah ini tipenya pakai drat dratnya model drat kayak gini bos drat begini ini menurut saya lebih lebih kelihatan lebih mahal daripada drat yang model kayak begini ini dratnya kayak model biasa ya dratnya nah ini teman-teman nah itu perbedaannya dari segi harga dari segi zooming nanti coba kita akan review jam tangan yang lain dan pastikan kalau kalian beli jam tangan untuk original pastikan beli jam tangan yang benar ya kalau di kita bisa di elang arlogy atau di bosi arlogy kalau di kota solo nanti ada link di deskripsi ada linknya bagi kalian yang mau beli silahkan bisa melalui sana oke itu dulu bos untuk perbedaan compare antara Alexander Christie tipe 2744 dan Chris Vera tipe yang berbeda tapi dengan model yang sama persis jadi ini tipenya CV 71638L oke itu dulu teman-teman untuk compareannya saya akan coba compare jam tangan yang lain oke thank you teman-teman see you bye-bye selamat menikmati